Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes, yes, yes Semoga soli-soliha di rumah selalu sehat, tetap semangat puasanya dan rajin beribadah Nah perkenalkan, nama ustadah adalah Ustadah Lairah Ustadah, Ustadah Uyuh Hari ini, Ustadah Uyuhun akan bercerita tentang halaman Latul Kodak Bagaimana sih kisahnya malam Latul Kodak? Mari kita sehat bersama ya anak-anak Anak-anak, sebelum Ustadah berkisah, Ustadah akan membacakan surat Al-Kodak terlebih dahulu Anak-anak, silahkan menyimak ya A'udhu billahi minasyaitunirrojim Bismillahirrohmanirrohim 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 Ayat tersebut menerangkan tentang malam Latul Kodak Satu ayat tersebut menerangkan tentang malam Latul Fajr Nah anak-anak udah tau belum malam lalatul qadar itu apa? Coba udah tau belum? Malam lalatul qadar adalah malam yang lebih mulia dari malam seribu bulan. Pada malam lalatul qadar kita diajarkan untuk membaca Al-Quran, berdikir, sholat, dan berdoa kepada Allah. Malam itu tidak kita habiskan dengan hanya tidur, karena malam itu malam yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai disia-siakan ya anak. Kemudian apa sih ciri-ciri malam lalatul qadar? Malam lalatul qadar itu ciri-cirinya malam itu begitu sangat tenang dan tebal. Bahkan diumpamakan pohon-pohon itu, pohon-pohon dan hewan itu sujud kepada Allah. Pada malam lalatul qadar itu para malaikat dan malaikat jikir itu turun ke bumi. Jadi kita sebagai umat manusia harus memaksimalkan ibadah kita. Kemudian kapan sih terjadinya malam lalatul qadar itu? Para ulama menjelaskan bahwa malam lalatul qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir malam-malam kanji. Seperti malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Nah, kenapa sih malam lalatul qadar itu tidak ditentukan kapan ya? Nah, karena tujuan kita agar umat manusia itu tidak hanya berpatok pada malam-malam sepuluh terakhir atau malam-malam awal. Tetapi agar kita manusia menghiasi selama satu bulan malam lalatul qadar itu dengan mengdo'a, menginginkan, dan beribadah yang uang. Kemudian anak-anak, misalnya akan berkisah tentang Rasulullah yang menemui malam lalatul qadar. Pada zaman Rasulullah, pada zaman dulu, pada malam 27 Ramadan, Rasulullah sedang ikhtikab di masjid. Ikhtikab itu apa sih? Ikhtikab itu berdiam diri untuk berdoa, berdikir, dan sholat di dalam masjid. Pada saat itu, malam begitu sangat teman dan bahkan semilir angin itu masuk ke dalam masjid. Pada saat itu, Rasulullah sedang melakukan sholat dan diikuti para sahabatnya. Kemudian hujan turun, hujan turun membasahi Rasulullah dan para sahabat. Nabi yang sedang melakukan sholat, meskipun basah kuyuk, hujan turun begitu daras, Nabi-Nabi tidak beranjang dari sholat tersebut. Dan ketika Nabi melakukan sujud, Nabi melakukan hunya begitu sangat teman dan diikuti para sahabat. Nabi bersujud dengan begitu khusyuhnya, seperti masuk ke dalam alam berbeda dan diselinguti oleh cahaya ilahinya. Masya Allah ya. Kemudian salah satu sahabat yang bernama Anas bin Malik itu berdikas untuk mengambil pakaian Rasulullah yang beri. Tetapi Rasulullah mencegahnya, karena Rasulullah berkata, meskipun pakaian itu basah, tetapi nanti akan kering sendiri. Masya Allah sekalian anak, malam Lelatur Khodar itu malam yang sangat begitu istimewa. Sehingga Rasulullah pun tidak menyanyiakan malam itu. Masya Allah sekalian anak, Rasulullah yang sudah dicambil masuk surga, yang terjaga dari segala temukan, itu tetap melakukan kebaikan seperti beribadah, seperti sholat, berdikir kepada Allah. Jadi kita sebagai umatnya juga harus bisa melakukan hal-hal yang lebih dari yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita tidak boleh menyanyiakan malam Lelatur Khodar, hanya tidur, bermalas-malasan, tetapi kita harus berusaha ya, berusaha kita membaca Al-Quran. Ya bangun ya bangun, ya mulai untuk membaca Al-Quran, berdikir dan berdoa kepada Allah. Demikian semoga ya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat anak-anak semuanya. Demikian kisah dari malam Lelatur Khodar pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.